Bang mau nanya kenapa beban angkatan saya, segitu-segitu aja dan sulit untuk menambah beban. Oke, sebelumnya perlu diketahui bahwa gue tidak dapat memberikan jawaban spesifik atas kasus ini dikarenakan kita tahu bahwa setiap kasus itu pasti bisa memiliki akar atau sumber permasalahan yang berbeda-beda setiap individunya. Sehingga, untuk gue dapat memberikan jawaban spesifik dan pasti, serta menjadi solusi atas suatu kasus yang dialami oleh seorang individu, gue perlu turut serta untuk mengobservasi seluruh riwayat latihan dan nutrisi beserta variable di dalamnya yang dijalankan selama ini. Oleh karena demikian, di dalam kesempatan kali ini, gue hanya bisa memberikan jawaban yang bersifat kasar yang dimana setelah kalian menonton video ini, kalian tetap perlu untuk turut serta mengobservasi secara pribadi selama beberapa sesi ke depan. Oke, jadi pertama-tama, ketika seorang individu mendapati kasus di mana ia relatif sulit untuk bisa menambah beban pada suatu variasi gerakan dari waktu ke waktu, umumnya, seringkali ditemukan bahwa ternyata ada perubahan ataupun perbedaan secara tidak sadar dari sisi penerapan variable-variable latihan yang dijalankan selama ini oleh seorang individu. Seperti contoh, misalnya adalah faktor-faktor yang gue cantumin di layar ini. Silahkan kalian pause. Dan apabila setelah kalian membaca faktor-faktor tadi, dan kalian menyadari bahwa ternyata selama ini didapati secara tidak sengaja adanya perubahan kecil dari penerapan variable-variable latihan kalian, nah kalau gue dapat sarankan untuk kalian coba observasi kembali selama 2-3 sesi ke depan dengan catatan, kalian menjalankan variable-variable latihan tadi yang gue sebutkan itu dengan relatif stabil dan konsisten, alias tetap sama dari sesi ke sesi. Lalu potensi kedua yang dapat menjadi sumber atau akar permasalahan dari kasus ini adalah biasanya ditemukan banyak individu yang mengalami atau mendapati kondisi under recovery dari sesi ke sesi secara terus menerus. Perlu diketahui juga bahwa penyebab kondisi under recovery pada setiap individu itu juga bisa berbeda-beda. Namun secara kasar bisa gue list di layar ini di mana paling umum terjadi adalah seperti misalnya penerapan frekuensi latihan yang terlalu tinggi seperti misalnya melatih suatu bagian otot setiap hari atau penerapan volume atau jumlah set per minggu per bagian otot yang terlalu tinggi atau juga dikombinasikan dengan penerapan intensitas yang terlalu berlebihan seperti misalnya menerapkan failure pada setiap set dan pada setiap variasi gerakan yang dilakukan. Atau potensi ketiga yang dapat menjadi akar permasalahan dari kasus ini adalah ternyata selama ini ketika kalian latihan kalian tidak turut serta untuk menyumbang stimulus yang mencukupi pada suatu bagian otot yang kalian latih selama ini untuk bisa terjadi yang namanya adaptasi positif dari waktu ke waktu. Itulah mengapa di awal video ini gue katakan bahwa sulit bagi gue untuk dapat memberikan jawaban pasti dikarenakan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sehingga silahkan berikan waktu untuk dirikan sendiri untuk observasi selama beberapa sesi berdepan. Semoga bermanfaat.